Intro Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Dapil Kaltim V, Berau, Kutim, dan Bontang, Rusianto melakukan bakti sosial ke Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Sabtu 21 Oktober 2017. Bakti sosial pembagian beras 25 kg kepada 300 orang warga yang tak mampu. Ditemui di salah-salah bakti sosial, anggota DPRD Kalimantan Timur Fraksi Partai Gerindra yang akrab di Sapa Kiang ini mengatakan, Dirinya selaku anggota DPRD yang terpilih mewakili Berau, Kutim, dan Bontang yang salah satunya adalah Kecamatan Teluk Bayur, mempunyai kewajiban untuk memperhatikan sekaligus berbagi kepada masyarakat Teluk Bayur yang tidak mampu. Untuk mendatang masyarakat yang berhak menerima itu, dirinya bekerja sama dengan Ketua-Ketua RT setempat. Namun demikian, bakti sosial tak hanya diperuntukkan bagi Kecamatan Teluk Bayur, juga hingga ke Kecamatan Gunung Tabur. Jadi prioritas saya dia memperhatikan masyarakat-masyarakat yang ada di Teluk Bayur ini yang dianggap tidak mampu, itu yang didata melalui RT. Kita akan nanti mungkin bergulir, kita agendakan tahun keduanya nanti, mungkin nanti kita konsultasikan dengan masing-masing RT, kita minta data dari situ. Jadi kita betul-betul hasil verifikasi RT yang betul-betul yang wajib untuk menerima. Sementara itu, Ketua RT 3 Kelurahan Teluk Bayur, Syamsul yang mewakili para Ketua RT mengatakan, dalam melakukan pendataan, dirinya hanya mendata warganya dengan kategori janda tidak mampu. Janda-janda, janda-janda, janda tidak mampu ya.